Hai hebat saya dengar kita disini dan di video kali ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat background gradien cuy di video kemarin kita sudah membuat itu tutorial tentang bagaimana sih cara memberi efek gradien pada teks di photoshop ya bagi kalian belum nonton kalian bisa nonton ya oke pertama-tama kita langsung aja buka photoshopnya disini aku sudah contohnya kayak gini jadinya ya contohnya kayak gini jadi kayak bagus gitu kayak ke hitam-hitam keputih-putihan gitu ya mungkin aku bakal bikin dokumen baru dulu bikin kanvas baru caranya itu adalah gampang banget cuy kalian pakai gradient tool di sini ya kalian bisa geser aja gini ada bakal ada kayak garis gitu cuy itu kayak tingkat gradiennya itu cuy kalau kalian semakin panjang semakin kayak nyampur gitu cuy kalau kalian pendek gini jadi kayak gini cuy ya kalian juga bisa ganti warnanya disini mungkin disini bakal ditampilkan sama kayak kemarin ya kalian bisa ganti warnanya contoh disini aku bakal ganti warna merah ya di warna merah ya disini warna putih ini sudah warna putih ya oke dan kalian harus geser lagi seperti ini cuy dan bakal warnanya jadi kayak gini ya kalian juga bisa nambahin titik misalnya disini kan cuma dua warna doang yang campur ya kalian juga bisa nambahin disini jadi jadi tiga cuy contoh disini aku bakal ganti warna ungu Hai jadi gradenya bakal jadi kayak gini aja ya kayak campuran gitu cuy jadi kalian bisa nambahin sebanyak-banyaknya juga disini cuy kayak pelangi contoh pelangi kalian mau bikin background pelangi juga bisa cuy tujuh ya ya seperti inilah kira-kira ya oke semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe bagikan ke temen-temen kalian yang belum tahu cuy oke sampai jumpa di video selanjutnya cuy selamat menikmati